Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih DJ Gila itu Arsenta Let's go Oke We brought it up now Dengarlah Nyanyi Sunyiku Baik Risauku Lidu Terpendam Menyala Dalam Hayatku Ruka Padamu Ruka Padaku Saling Lebuh Menghalau Awan menduk Kemanusia Selatan Itu Seperti Terang Pagi Rekakan Harapan Nepis Nepis Kamu Kelak Niatkan Kunjung Terkepal Bekik Menebal Terjang Terjang Arah Pagi Pasti Terkejar Seandainya Tanah Hatiku Sebu Para Hidu Rawat Kehidupan Buatkan yang rapuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cari tahu dulu kita sukanya apa. Dan cari buku atau cari informasi digital yang bisa membuat kita lebih suka dengan apa yang memang sudah kita sukai. Jadi sukanya bola. Cari buku tentang bola. Sukanya Lisa Blackpink. Cari buku tentang biografinya Lisa Blackpink. Cari tahu, wah Lisa Blackpink ternyata jago main buku lele loh. Cari buku lele seperti apa sih mainnya. Siapa tahu terus nanti bisa belajar main buku lele juga. Wah seperti apa ya rasanya hidup di Korea. Cari buku tentang Korea. Kayaknya bahasa Korea bagus banget ya. Latihan, belajar. Siapa tahu terus nanti begitu banyak informasi yang dikumpulkan. Yang bermula dari kesukaan pada Lisa Blackpink. Akhirnya bisa diperbiasa sama Korea. Bisa seperti itu. Jadi mulai identifikasi dulu. Saya sukanya apa. Kalau belum suka membaca, ya cari tahu. Saya sukanya apa ya. Oh saya suka jalan-jalan. Cari buku tentang bagaimana bisa jalan-jalan murah bahkan gratis. Saya sukanya makan. Wah cari buku tentang kuliner yang aneh-anah. Jadi cari tahu sukanya apa. Dan kemudian cari buku yang bisa membuat kita tambah suka pada apa yang kita suka. Jadikan buku perantara memperdalam cinta kita. Dan setelah itu mudah-mudahan temukan kecintaan. Bukan hanya pada hobi pertama. Tapi menemukan hobi baru yaitu membaca. Dan bisa menjawab. Sip. Perpustakaan juga harus ada di sini. Harus dekat dengan orang melalui perantara teknologi. Lewat Facebook, lewat Twitter, mengajak orang berkumpul dan sebagainya. Jadi memang harus pintar-pintar menarik orang untuk kembali ke perpustakaan. Tidak bisa hanya sendiri. Tapi juga melibatkan begitu banyak orang lainnya. Bukoro bilang semua jauh waktu negatif menara ganding. Dan saya kira kita semua juga sudah berubah. Saya akhirnya aja. Terima kasih banyak. Semoga insya Allah tahun depan ada lagi. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Oh ya tadi ada wawancara. Kakak tadi bertemu siapa tadi? Bertemu dengan Mbak Najwa Sihak Buta Baca Nasional. Kakak suka membaca? Buku apa biasanya kakak membaca? Buku cerita rakyat. Legenda. Legenda apa yang kakak paling sukai? Telaga Warna. Telaga Warna. Bisa ceritain gimana cerita Telaga Warna? Cerita. Cerita ya? Salmullah Telaga Warna. Itu dari daerah mana Telaga Warna? Dieng Gunung Dieng. Daerah Jawa Tengah. Bisa diceritain sedikit ceritanya gimana? Cerita. Asal mula ya? Gimana coba? Ada kerajaan. Ada kerajaan terus? Dicimpin oleh raja. Bernama siapa tadi? Oh ya. Enggak, langsung diibaratkan aja kalau kakak ngak hapel namanya. Intinya cerita Telaga Warna itu gimana? Nah, begitu. Raja itu sedu waktu malam hari. Terus, raja-nya ngomong kenapa cemburut eros. Raja itu bilang, kapan dia punya anak? Kenapa anak lagi? Terus, raja-nya ngomong kenapa cemburut eros. Terus, raja terkejut kayaknya itu keinginannya terkabul. Terus? Raja-nya hamil. Lahir. 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 Anaknya perempuan. Terus? Terus? Bapak besarnya, anaknya tuh selalu manja. Maksudnya, raja-nya ceritanya. Bapak saya. Oh, terus? Itu besoknya putrinya tuh ulang tahun. Ulang tahun. Terus? Manja putrinya. Langsung ke inti ceritanya. Bapaknya tuh buat hadiah kalung. Hadiah kalung. Suka nggak putrinya? Suka nggak? Nggak suka. Terus? Dilempar. Ibunya kecewa. Sedih. Sedih. Nah, semua penonton ngeliat latinya nangis. Rakyatnya, bukan penonton. Rakyat di kerajaan itu bersedih. Ya, ikutan nangis. Air matanya? Banjir. Banjir. Kalung yang sepecah itu berliannya kan warna-warna. Menjadi sebuah danau? Iya, danau berwarna. Karena itu bekas kalung yang dikasih raja. Jadi terjadilah telaga warna. Karena air mata semua rakyat dan ibu istri rajanya itu ya? Oh, jadi pesannya ada pesan moral nggak dari cerita tersebut? Bagus nggak sifat putri rajanya? Bagus nggak? Nggak bagus. Jadi nasihatnya apa dari cerita telaga warna? Manja. Nggak boleh manja. Bener. Terus? Nggak boleh? Nggak boleh mengecewakan orang tua. Itu ada asal-mula, asal-usul, telaga warna, Jawa Barat. Itu desanya siapa? Wonosobo Dieng. Itu daerah siapa? Oma. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Tidur terpendam, menyala dalam hayatku, luka padamu, luka padaku. Saling lebuh, menghalau awan mendiru, kemanusiaan itu. Seperti terang pagi, rekakan harapan, nepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkebal, pekik menebal.